Kisah ini benar-benar sangat miris karena seorang wanita dengan gangguan jiwa sedang mengandung akibat diperkuasa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kini dari rahim wanita tersebut telah lahir ke dunia seorang bayi perempuan yang sangat cantik dan lucu. Proses persalinan wanita ODGJ yang malang tersebut dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Guteng Tarunari Brata, Kebupaten Perbalingga, Jawa Tengah. Bidan Dona Wahyuni yang membantu persalinan wanita penderita gangguan jiwa tersebut menuturkan fakta mengegerkan terkait pasien wanita yang awal mulanya dirujuk dari puskesmas bobot seri KRSUD tiga hari sebelumnya. Sebagai pasien yang tak memiliki kesehatan jiwa seperti orang normal lainnya, wanita malang yang rambutnya telah dicukur hingga habis tersebut mengabaikan kebersihan tubuhnya. Hal tersebut terlihat sangat jelas karena tubuhnya sangat kotor dan banyak debu-debu yang menempel pada sekujur badannya. Dan setelah wanita tersebut dimandikan, wanita tersebut dipakaikan baju yang lebih layak dari sebelumnya. Sementara itu, kuku jarinya yang telah memanjang dan sangat kotor penuh dengan tanah tersebut akhirnya dipotong serta dibersihkan. Bidan Dona menceritakan sesuatu yang bikin merinding, yakni ketika dia bertanya sudah berapa lama wanita tersebut tidak mandi. Waktu Bidan Dona memandikan wanita tersebut, Bidan Dona menanyakan kepada wanita tersebut bahwa dia sudah tidak mandi berapa tahun. Dan wanita tersebut menjawab bahwa 4 tahun dia tidak mandi. Bidan Dona mengatakan bahwa selama memandikan dan merawat wanita Ode Giji tersebut, Bidan Dona mengaku bahwa dia tidak pernah mendapatkan perlawanan dari pasien tersebut. Pasien wanita yang satu ini diakui Dona sangat berbeda dengan pasien dengan gangguan jiwa lainnya. Pasalnya Dona, sebelumnya pernah mendapatkan tendangan ketika membantu proses persalinan dari wanita lain dengan penyakit yang sama, yaitu gangguan jiwa. Menurut pengakuan Dona, wanita Ode Giji tersebut melalui proses persalinan normal, baik ibu maupun sang bayi yang dilahirkan pun dalam kondisi sehat. Tidak hanya membantu wanita dengan gangguan jiwa tersebut untuk melahirkan saja, Bidan yang satu ini bahkan membantu merawat dan membersihkan tubuhnya. Saat ini, ibu dari bayi perempuan yang baru saja lahir itu lebih banyak diam dan murung. Ia bahkan tidak pernah menanyakan bayi yang baru saja dilahirkannya. Terima kasih telah menonton!